Kapolres Lubuklinggau AKB Penuryono memberikan support kepada keluarga Rion Yogatama. Korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Selain memberikan bantuan, dokes Polres Lubuklinggau juga mengambil sejumlah data dari pihak keluarga korban. Pasca jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu, Kapolres Lubuklinggau AKB Penuryono mengunjungi kediaman keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air Rion Yogatama di Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau. Dalam kunjungan sambang duka hari ini, Kapolres memberikan support dan sejumlah bantuan kepada orang tua korban, terutama untuk istri dan kedua anak korban. Kapolres Lubuklinggau AKB Penuryono mengatakan kedatangannya ke rumah duka Rion Yogatama untuk memberikan dukungan agar keluarga korban ikhlas dan terus bersabar menunggu hasil pencarian para korban oleh tim Basarnas. Kita mengatangi salah satu keluarga penumpang pesawat Sriwijaya yang kemarin mengalami kecelakaan. Ini semua masih dalam proses, kita akan memberikan peranggungan, memberikan hiburan, penghiburan kepada keluarga supaya tetap tenang, sabar, karena proses pencarian masih berlangsung dan apapun hasilnya, kita untuk menerima dengan lapang dada. Mudah-mudahan para korban ini cepat ditemukan, kita juga bisa memberikan kepastian kepada pihak keluarga.